Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentang roh kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Perjanjian baru menyatakan roh kudus dalam cara yang unik Roh kudus disebut sebagai roh Yesus dalam kisah 16 ayat 7 Roh kudus disebut sebagai roh anaknya Galatia 4 ayat 6 Dan roh kudus disebut sebagai roh Allah dalam Roma 8 ayat 9 Dan dia juga disebut sebagai roh Kristus dalam 1 Petrus 1 ayat 11 Dan sebagai roh Yesus Kristus Jadi roh kudus yang kita kenal adalah roh kudus yang merupakan roh Yesus Roh anak Allah, roh Allah, roh Kristus dan juga roh Yesus Kristus Ketika kita, ketika engkau telah menerima batisan roh kudus Maka engkau akan lebih mengerti sukacita keselamatan Daripada apa, daripada yang engkau ketahui sebelumnya dalam hidupku Inilah yang dikatakan oleh Nyonya Ellen Jewight Dalam manuskrip Realises Vol. 5 halaman 231 Ketika engkau telah menerima baptisan roh kudus Maka engkau akan lebih mengerti sukacita keselamatan Daripada yang engkau ketahui sebelumnya dalam hidupmu Yang menjadi pertanyaan bagi kita Apakah kita sudah mengalami satu sukacita keselamatan Di dalam kehidupan kita? Bahan doa 10 hari kita dirangkum oleh Asosiat Kependetaan GC Dalam hal ini Bapak Pendeta Kevin Wilfley Dalam satu kesaksian yang dirangkum disebutkan Seorang pendeta pergi mengunjungi seorang pria Yang akan meninggal oleh karena sakitnya pada saat itu Yang kemudian diketahui dia tidak dapat disembuhkan Pendeta ini berdoa dengan sungguh-sungguh Dan berupaya menyemangati orang yang akan meninggal ini Dia menyatakan bahwa Tuhan begitu mengasihinya Namun setelah meninggalkan rumah tersebut Pendeta ini merasakan bahwa dia adalah orang yang tidak berdaya Dia memikirkan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa Terhadap orang yang sekarat ini, yang akan meninggal ini Kemudian dia memikirkan Tentang kisah-kisah di Alkitab Khususnya kisah-kisah tentang di perjanjian baru Bagaimana orang-orang Kristen di perjanjian baru Mengalami muzizat oleh karena kehadiran roh kudus Akhirnya Bapak Pendeta ini mulai membuka tulisan tentang Alkitab Dia membaca sekitar 273 teks tentang roh kudus Dan kemudian dia juga menggali buku-buku roh nubuat Dan dia mendapati sebanyak 2.000 kutipan yang khusus Tentang roh kudus yang ditulis oleh Cesar White Dia pelajari Alkitab Membaca tentang baptisan roh kudus Yang mengubahkan kehidupan para rasul dan umat-umat Tuhan Petrus, Paulus, dan semua orang yang menerima rohnya Bagaimana Yesus juga diberdayakan oleh roh kudus Karena sampai roh kudus turun ke atas Yesus Dalam rupa seperti seekor burung berpati Yesus tidak berada dalam pekerjaan pelayanannya Tetapi dia masih berada di tempat kerja tukang kayu Pekerjaan roh kudus begitu luar biasa Pada saat roh kudus memenuhi Yesus Maka Yesus pun memulai tugas pelayanannya sebagai Mesias Pendeta ini mulai merasakan bagaimana dia membutuhkan roh kudus Hingga pada satu malam Pada satu Jumat malam Pada saat itu dia melihat sekitar jam 10 malam Putri mereka memanggil ibunya Istri dari pendeta ini Putri yang berusia 8 tahun Kemudian istri pendeta ini pun pergi Menemui anaknya Pada saat tersebut Rupa-rupanya rumah tempat tinggal pendeta ini Tidak jauh dari kantornya Maka Bapak pendeta ini pergi ke ruang kantornya Dan dia pun berdoa di sana Pada saat dia sedang berdoa Dia menyatakan bahwa dia membutuhkan Kehadiran roh kudus dalam kehidupannya Dia menyatakan bahwa dia lapar dan haus akan kehadiran roh Tuhan dalam kehidupannya Dan pada saat itu juga Dia melihat Yesus ada hadir di pintu gereja Di mana dia melayani Yesus yang penuh kasih dikatakan Yang tertusuk tangannya dengan paku itu Sedang menyambut umat-umat Tuhan yang ada di gereja Tangan yang terpaku itu Memeluk masing-masing bahu Anggota jemaat di gereja Tempat ia melayani Kemudian pendeta yang melihat ini Air matanya mulai mengalir Melihat tangan Yesus Yang tertusuk Yang berkata kepadanya Apakah engkau mengasihi umatku? Kemudian Bapak pendeta ini mengatakan Ya Tuhan Aku mengasihi umat-umat ini Hanya terkadang Ada beberapa diantara mereka Yang sangat sulit Untuk dikasihi Dengan kata-kata ini pendeta ini Menangis Kemudian Yesus yang kakinya tertusuk itu Dengan paku Berdiri di mimbar Pada saat pendeta ini Sedang berkhutbah Dalam mimpi yang dia lihat tersebut Dalam hayal yang dia lihat tersebut Kemudian Yesus berkata Kepada Bapak pendeta ini Aku mati Supaya aku dapat mengampuni Dan menyelamatkan orang-orang di dunia ini Apakah engkau Menghutbahkan Injil Setiap sabat Dengan hasrat Untuk jiwa-jiwa yang terhilang Bapak pendeta ini bisa Merasakan Dan mengatakan Bahwa dia memiliki kerinduan Untuk menyampaikan Kabar Injil keselamatan Kepada umat-umatnya Kepada jemaatnya Akan tetapi dia merasa Bahwa dia tidak layak Di hadirat Tuhan Pada saat itu Dia menangis Dan dikatakan Tidak sampai disitu Kemudian Bapak pendeta ini juga melihat Makota Duri Yang dipaksakan turun Di kepala Yesus Yang melukai Bagian wajahnya Turun sampai ke alis Wajah Yesus Yang dipalang Di kayu salib Kemudian Berkata kepadanya Aku merendahkan diriku Sampai mati Di kayu salib Apakah engkau Mencari pujian Dari manusia Bapak pendeta ini Mengatakan Bahwa dia tidak Menginginkan pujian Dari manusia Tetapi dia mengakui Bahwa dia sering berjuang Dengan kesombongan Dia merasa Tidak layak Pada saat itu Hadirat di hadirat Tuhan Dan air matanya pun Mengaril Semakin Deras Kemudian Tiba-tiba Yesus menarik Jubahnya Dan kemudian Terlihatlah Di sisi Tubuhnya Dimana tombak Yang telah menikam Tubuh Yesus Terlihat pada saat itu Dan berkata Kepadanya Mereka yang datang Kepadaku Tidak pernah Kubuang Bapak pendeta ini Merasakan Bagaimana cinta Kasih dari Tuhan Kepada umat-umat Manusia Kepada umatnya Yang dia gembalakan Dan pendeta ini Merasakan Bagaimana penerimaan Tuhan Yang sepenuhnya Kepada Manusia Yang berdosa Dia mengetahui Bagaimana dosa-dosanya Yang banyak Yang diampuni Yang tentu Akan diterima Dan diampuni Hal itu terjadi Sekitar dua jam Di saat dia berdoa Dan dia melihat Hayal penelihatan Pada saat itu Hingga jam 12 malam Dia mendengar Suara tangga Kaki yang turun dari tangga Yaitu suara istrinya Kemudian dia pun Buru-buru Kembali ke tempat tidurnya Dan Supaya tidak Diketahui oleh istrinya Oleh sebab Sekitar dua jam Lamanya Dia tidak berada Di tempat tidur Kemudian Dikatakan pendeta ini Langsung tidur Pada saat itu Seperti orang yang sudah tidur Agak lama Dan membungkukkan Punggungnya Hanya istrinya Merasakan ada Sesuatu yang lain Kemudian Dia Istrinya membangunkan Bapak pendeta ini Yang berkata Apa yang terjadi Kepadamu Kemudian Pendeta berkata Apa maksudmu Kemudian Istrinya berkata Saya tahu Ada sesuatu Yang terjadi Kepadamu Saya dapat Melihatnya Sebetulnya Apa yang terjadi Kemudian Pendeta ini pun Menceritakan Apa yang terjadi Bagaimana Dia telah melihat Yesus Dalam doa Selama dua jam Bagaimana Tuhan begitu Mengasihi Umat-umatnya Dengan tangannya Yang terpaku Di kayu salib Dengan kakinya Yang tertusuk Dengan paku Dengan mahkota duri Yang melukai Keningnya Dan juga Dengan lambung Yang ada Terluka oleh Karena tombak Kemudian Istrinya Setelah mendengar itu Pergi Ke ruang tamu Untuk berdoa sendiri Istrinya juga Rindu Agar Tuhan Datang Dan memberkatinya Kejadian itu Terjadi pada hari Jumat Malam Dan Pendeta ini Akan berkhutbah Pada hari Sabat besoknya Pada sabat Di saat pendeta ini Berkhutbah Dia merasakan Ada suatu kuasa Dari Tuhan Pada saat Dia menyampaikan Khutbah ini Kemudian Pada saat itu Dikatakan Orang-orang Membuat Keputusan Untuk Kristus Untuk menerima Tuhan Pada saat Dia adakan Panggilan Banyak yang datang Untuk menyerahkan Hidupnya Kepada Tuhan Kemudian setelah Selesai ibadah Ada seorang Yang datang Kepada pendeta Dan berkata Pendeta Apakah Ada sesuatu Yang terjadi Padamu Tadi malam Kemudian Pendeta ini Dengan terkesima Berkata Mengapa Anda bertanya Begitu Kemudian Orang ini pun Jumat ini Berkata Saya tahu Sesuatu Pasti terjadi Pada anda Tadi malam Sepanjang Anda berkhutbah Tadi Saya melihat Cahaya Di wajah anda Kemudian Pendeta ini pun Kembali menceritakan Apa yang terjadi Kepadanya Pada Tadi malam Jumat malam Kemudian Orang ini pun Berkata Tentulah Tuhan Telah Mengunjungi anda Setelah Kejadian ini Dikatakan Bahwa Ada 37 orang Yang menyerahkan Hidup mereka Kepada Yesus Dan menerima Yesus Sebagai Juruselamat Pribadinya Dan pada Tahun-tahun Berikutnya Sejak Kejadian Malam itu Dikatakan Ratusan orang Telah membuat Keputusan Untuk Menerima Kristus Serahku sekalian Suatu kejadian Yang luar biasa Bila mana Seseorang yang Diubahkan Yang dibaptis Oleh roh kudus Maka Akan terjadi Perubahan Baik di dalam dirinya Dalam kehidupannya Maupun dalam Kehidupan Orang-orang lain Dan Semoga Tuhan Akan selalu Dipuji Selama-lamanya Demikianlah Kata Bapak Pendeta Ini Serahku sekalian Kita pelajari Lebih lanjut Tentang Baptisan roh kudus Sebagaimana Yang disampaikan Dalam bacaan kita Tentang Teladan Yesus Dalam lukas 3 Ayat 21 Dan 22 Setelah Baptisan Yesus berdoa Agar roh kudus Turun ke atasnya Serahku sekalian Kita melihat Bagaimana Yesus memberikan Teladan Kita perlu Meminta roh kudus Untuk turun Kepadanya Yesus Yang adalah Anak Allah sendiri Meminta Agar roh kudus Turun Kepadanya Mereka Telah dibaptis Dalam nama Yesus Tetapi mereka Membutuhkan Roh kudus Apakah kita Sudah dibaptiskan Melalui Baptisan air Kita Membutuhkan Baptisan roh kudus Dalam Kehidupan Kita Baptisan roh kudus Diberikan kepada Mereka Yang mencari Dia Melalui doa Serahku sekalian Baptisan roh kudus Bisa Kita dapatkan Bila mana Kita mencari Tuhan Melalui doa Dan bagi mereka Yang bersedia Untuk taat Roh kudus Akan Diberikan Dalam Kisah 5 Ayat 31 Hingga Ayatnya Yang ke 32 Namun Roh kudus Tidak dapat Dibeli Dalam kisah 8 Ayat 18 Sampai 25 Dikisahkan Seorang yang Bernama Simon Pada saat Dia melihat Rasul-rasul Memberkati Umat-umat Kristen Pada saat itu Dengan curahan roh kudus Dia pun Meminta Dengan uang Yang dia bawa Agar dia Juga Diberkati Dengan Baptisan roh kudus Tetapi Rasul Petrus Mengatakan Di dalam Kisah 8 Ayat 18 Sampai 25 Ayatnya Yang ke 20 Tetapi Petrus Berkata Kepadanya Binasalah Kiranya Uangmu Itu Bersama Dengan Engkau Karena Engkau Menyangka Bahwa Engkau Dapat Membeli Karunia Allah Dengan Uang Tidak Ada Bagian Atau Hakmu Dalam Perkara Ini Sebab Hatimu Tidak Lurus Di Hadapan Allah Selaku Sekalian Roh kudus Tidak Dapat Dibeli Dia Bisa Diminta Dengan Doa Dengan Permohonan Dengan Kesediaan Untuk Taat Kepada Tuhan Simon Dalam Kisah 8 Dia Hendak Membeli Roh kudus Tetapi Petrus Katakan Roh kudus Tidak Bisa Dibeli Dan Bertobatlah Apa Yang Terjadi Kepada Simon Jawab Simon Ayat 24 Hendak Kamu Berdoa Untuk Aku Kepada Tuhan Supaya Kepadaku Jangan Kiranya Terjadi Segala Apa Yang Telah Kamu Katakan Itu Serah Sekalian Simon Pun Mengakui Bahwa Uang Yang Banyak Yang Dia Miliki Tidak Bisa Untuk Membeli Roh kudus Kita Membutuhkan Roh kudus Serahku Sekalian Dan Ayat Yang Kedua Kelima Setelah Keduanya Bersaksi Dan Memberitakan Firman Tuhan Yaitu Murid Murid Yesus Kembalilah Mereka Ke Yerusalem Dan Dalam Perjalanannya Itu Mereka Memberitakan Injil Dalam Banyak Kampung Di Samaria Setelah Dibaptis Oleh Roh kudus Diberikan Kuasa Dalam Kisah 2 1 4 Dan Mereka Semua Dipenuhi Dengan Roh Kudus Dan Mulai Berbicara Dalam Berbagai Bahasa Murid Murid Yesus Berbicara Dalam Bahasa Yang Dimengerti Oleh Bangsa Bangsa Yang Hadir Pada Saat Itu Dan Gereja Mula Mula Menerima Kuasa Ketika Mereka Berdoa Agar Allah Turun Atas Mereka Surah Kus Kalian Tidak Ada Daya Upaya Tidak Ada Jabatan Tidak Ada Harta Benda Tidak Ada Kepemilikan Yang Bisa Untuk Mendapatkan Roh Kudus Hanyalah Dengan Doa Hanyalah Dengan Kebutuhan Hanyalah Dengan Kerinduan Dan Taat Kepada Tuhan Kita Bisa Mendapatkannya Sepanjang Sepuluh Hari Berdoa Ini Adalah Waktu Yang Indah Bagi Kita Untuk Kita Boleh Merendahkan Hati Kita Meminta Kedian Roh Kudus Tuhan Untuk Mengisi Kehidupan Masing-masing Kita Kita Mengundang Dia Agar Menuntun Kehidupan Kita Dan Diberikan Kuasa Untuk Menjadi Saksi-saksinya Waktu Yang Indah Ini Saya Persilahkan Bapak Tambunan Untuk Memimpin Kita Dalam Doa Percakapan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Diberi